Intro Bernegara itu berkonstitusi, maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Anggota balek DPRD dari fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mengatakan partainya akan mendaftarkan calon kepala daerah di Pilkada Jakarta 2024 Hal itu disampaikan Masinton di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu lalu PDIP disebut akan menggunakan putusan MK nomor 60 untuk mendaftarkan calon Sebab menurutnya, putusan MK tidak bisa diubah dengan revisi undang-undang seperti RUU Pilkada Masinton menyiratkan PDIP akan mencalonkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Ia juga meminta semua pihak mengawal apabila PDIP mendaftarkan Anies ke KPU Bernegara itu berkonstitusi, maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Artinya, akan tetap mendaftar untuk Pilkub Jakarta Ya, kami akan mendaftarkan, bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK Silahkan gunakan, jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini Insya Allah, ada Anies Jadi nanti, biar tanggal 27, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan Kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang tidak dibunuh oleh kekuasaan hari ini Diketahui, sebelumnya dalam putusan MK, PDIP maupun Anies berpeluang untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024 Anies yang sebelumnya kehabisan partai politik dengan perolehan suara 20% di Pilek DPR DDKI Jakarta Kini memiliki peluang baru Sementara itu, PDIP satu-satunya partai politik di Jakarta yang belum mendeklarasikan calon gubernurnya Kini bisa mengusung sendirian